Pemirsa Pemerintah Kabupaten Batanghari Jumat pagi 19 Agustus 2022 melakukan penanda tanganan kerjasama dengan pihak IAI Nusantara Batanghari. Dalam kesempatan itu pula juga dilakukan seminar nasional dalam rangka pencegahan terorisme. Sebagai bentuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Batanghari melakukan penanda tanganan kerjasama dengan pihak Institut Agama Islam Nusantara atau IAI Nusantara Batanghari Jumat pagi 19 Agustus 2022. Kegiatan yang digelar di Aula Kampus IAI Nusantara itu dihadiri langsung oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief. Langkah tersebut dilakukan bermaksud melahirkan mahasiswa yang berkarakter serta memiliki mutu pendidikan yang baik agar dapat berkontribusi terhadap pembangunan di daerah. Selain itu juga, Bupati juga berkesempatan menjadi pembicara dalam seminar nasional pencegahan terorisme dan sebagai komitmennya, pemerintah daerah akan membentuk forum koordinasi pencegahan terorisme di Batanghari. Bupati Muhammad Fadil Arief dalam sambutannya menyebutkan, nantinya dibutuhkan peran serta mahasiswa dalam mensosialisasikan dampak buruk dari terorisme kemasyarakat yang ada di desa-desa sehingga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI bisa tetap terjaga. Tidak hanya itu, Fadil juga mengatakan radikalisme juga dapat disebabkan dari faktor sosial, karena radikalisme dapat disebarkan dengan mempengaruhi pemikiran orang lain. Terlebih lagi jika orang tersebut berpikiran sempit dan mudah percaya kepada pihak yang dianggap membawa perubahan ke dalam hidupnya. Padahal pihak tersebut menyebarkan suatu paham yang bertentangan dengan ideologi negaranya. Sementara itu, pemerintah daerah juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tetap patut menaruh kecurigaan terhadap setiap orang baru atau pendatang dari luar Batanghari. Hal tersebut tidak lain sebagai langkah dini mengantisipasi masuknya paham-paham radikalisme maupun terorisme yang dapat merusak mental masyarakat. Kita melakukan perikatan bersama dengan IAI, Nusantara Batanghari, dalam karya pengembangan STM ya, mereka Batanghari. Kita yakin bahwa IAI ini merupakan satu instrumen untuk peningkatan STM. Nah, kita tahu Batanghari IPM-nya masih tidak cukup baik dan berbeda dengan Kabupaten Kota Ledi ya. Nah, akselerasi yang kita lakukan salah satu dengan penyajian bersama dengan IAI Nusantara Batanghari. Nah, dibatuh dengan ibu-ibu ini, kita harapkan anak-anak kita, adik-adik kita bisa menjadi orang yang cukup kualitas dan kompetitif. TV melaporkan.